Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Iwi Imratus Aliha, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau Review essential oil Yaitu essential oil Cesa, jadi cesa itu punya Banyak varian, ada 5 varian Dan disini, aku Mau review 3 varian Varian apa aja yang mau aku review Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian Yang baru gabung di channel ini Klik subscribe dulu ya mams, kemudian Pencet tombol loncengnya juga, jangan lupa klik Tombol like, kemudian komen di bawah video ini Kalian mau aku bikin video apa lagi ya Oke, nah jadi Cesa itu punya 5 varian Yang pertama ada varian coke and Flu atau batuk dan pilek Itu yang warna biru, kayak gini contohnya ya Kemudian yang kedua ada Lanier, lanier itu warna kuning Kayak gini contohnya Ini untuk Mengatasi anak yang Mudah rewel atau Susah tidur, nah biasanya Bisa dipakai essential oil Yang warna kuning Atau yang Lanier Aku juga baru beli yang ini Yang Fever drop Karena favor drop aku yang kemarin itu Udah Abis Jadi aku udah beli lagi yang warna merah ini Untuk mengatasi demam tinggi Kemudian varian keempat Ada Cesa box atau box away Itu warna hijau Kayak gini Nah itu untuk mengatasi Bayi dari serangan nyamuk Atau gigitan nyamuk Varian Cesa yang terakhir Atau yang kelima Yaitu Cesa immune booster Jadi ini warna ungu Kayak gini Ini Cesa yang Paling ampuh Untuk menaikkan imun Jadi misalnya imunnya masih turun Imun bayi kita masih turun Kalian bisa Olesin Cesa Warna ungu ini Itu lima varian Cesa ya Nah kemudian Sekarang aku mau review Tiga varian Langsung aja aku mulai dari Cesa yang warna biru Cesa yang warna biru ini Untuk batuk pilek Nah ini harganya Rp35.000 Kayaknya semuanya Distributor Agen reseller itu Memang disamain Harganya Rp35.000 Kalau misalnya beli bijian gitu Kalau misalnya beli satu paket Biasanya Rp168.000 Nah Cesa yang warna biru ini Untuk baunya Baunya tuh Mirip kayak Kayak apa ya Kalian pernah makan Permen Permen yang zaman dulu Yang Mungkin panjangnya segini ya Permennya Terus bulet-bulet gini loh Permen apa sih namanya Permen super Kalau gak salah Nah itu baunya tuh Persis kayak gitu Nah ketika diolesin tuh Kayak Dingin gitu Di kulit Nah itu sih rasanya Climb dari Cesa batuk dan pilek ini Dapat Membantu Meredakan flu dan batuk bayi Meredakan hidung tersumbat Mengatasi Susah tidur bayi Jadi yang biru juga Bisa mengatasi Untuk bayi yang susah tidur Karena batuk pilek Jadi kalau misalnya Bayi Batuk Ataupun pilek Kalian bisa Olesin Cesa Ini segera ya Nah insya Allah Bisa ngebantu Bayi kalian Untuk bisa tidur Lebih nyenyak Kemarin juga Aku beberapa kali Udah sempet coba Cesa ini Aku olesin sama Baby Rayanka Dan alhamdulillahnya Baby Rayanka juga Bisa lebih tenang ya Ya mungkin Memang gak bisa Langsung sembuh ya Gak ada obat herbal Yang bisa langsung Menyembuhkan sekali Oles gitu Gak ada insya Allah ya Jadi Cesa ini Menurut aku Lumayan ampuh ya Di Baby Rayanka Tapi mungkin Memang Kembali lagi Kepada Si anak Jadi Gak bisa Semua anak Disamaratakan Atau obat Atau produk Apapun itu Disamaratakan Ke pengguna Ke semua pengguna Itu gak bisa Memang Ya tergantung Cocok-cocokan Juga kali ya Alhamdulillahnya Rayanka memang Cocok Pakai Cesa ini Nah ini Cara pakai Yang dianjurkan Oleh Cesa ya Jadi kayak Anjuran Pakainya itu Oleskan Dan pijat Lembut Di sepanjang Tulang belakang Dada Belakang leher Jauhkan Dari wajah Dan hidung Jadi Di sepanjang Tulang belakang Sini Ngolesinya Sambil dipijat Gitu ya Kemudian Di dada Kemudian Di belakang leher Atau Ditengkuk Gitu ya Itu emang Anjurannya Biar efeknya Biar efeknya itu Jauh lebih Meresap Dan nanti Bisa Bener-bener Ngefek Kemudian Jauhkan Dari wajah Dan hidung Karena ini Baunya Lumayan Menyengat ya Kalau pertama kali Bau Itu jadi Harus Dijauhkan Dari wajah Dan hidung Si anak Gitu ya Mams Jadi kalau misalnya Mams Mau coba Bisa banget Nanti aku Cantumin Link Sopi Di bawah ini Kalau misalnya Kalian mau order Cesa Batuk Dan pilek Ini Kemudian lanjut Review Cesa yang Kuning ini Memang klaimnya itu Untuk membantu Menenangkan Tantrum Atau rewel Kemudian Menyamankan Bayi Saat gelisah Membantu Merelaksasi Bayi Jadi intinya Ini tuh kayak Untuk relaksasi Gitu ya Cara pakenya Disini Sedikit berbeda Cuma dikit sih Disini ada Anjuran pakenya Oleskan Dan pijat lembut Di sepanjang tulang belakang Sama tulang belakang Tapi Sambil Memberikan Afirmasi Positif Sambil Memberikan Afirmasi Positif Jadi Si anak Ketika dipijit Cesa Lanier Ini Misalnya Lagi rewel Banget Nah dipijit aja Cesa Di bagian tulang belakang Itu Sambil Dipijit lembut Sambil Diajak Ngobrol Afirmasi Afirmasi Positif Kepada Si bayi Insya Allah Nanti bayinya Akan lebih tenang Ya Mams Gitu Cara Pakai Si Cesa Lanier Ini Harganya Sama Rp35.000 Kayak Yang Biru Tadi Aku Pernah Coba Yang Cesa Ini Waktu itu Rayanka Lagi Rewel Banget Emang Kayak Susah Banget Tidur Lagi Bener Tantrum Bener Bener Rewel Susah Untuk Ditenangin Aku Coba Olesin Cesa Emang Gak Bisa Langsung Adem Gitu Cuman Ketika Dipijit Lembut Pelan Pelan Terus Kayak Di Apa Ya Digendong Terus Diajak Ngobrol Emang Anaknya Bisa Lebih Tenang Juga Sih Ya Sebenarnya Memang Obat Itu Perantara Memang Basic Si Anak Dan Orang Tua Untuk Bisa Membangun Kemistri Biar Si Anak Bisa Lebih Tenang Dan Aku Yakin Semua Anak Pasti Punya Kemistri Sama Orang Tua Dan Kemudian Ditambah Cesa Lanier Ini Sebagai Perantara Untuk Bisa Merelaksasikan Si Anak Jadi Ini Lumayan Membantu Orang Tua Ya Mams Kemudian Cesa Yang aku Review Yang terakhir Yaitu Cesa Warna Merah Atau Cesa Fever Drop Fever Drop Ini Untuk Mengatasi Demam Demam Tinggi Atau Panas Tinggi Tiga Ini Aku Beli Cesa Untuk Bayi Usia 0-2 Tahun Jadi Disini Ada Tulisannya 0-2 Tahun Jadi Cesa Ini Ada Dua Macem Yang Pertama Untuk Bayi 0-2 Tahun Kemudian Yang Kedua Untuk Anak Dua Sampai Lapan Tahun Kayaknya Kalo Nggak Salah Pokoknya Untuk Bayi Sama Untuk Anak Itu Beda Dan Harganya Jauh Lebih Mahal Yang Untuk Anak Kalo Misalnya Untuk Bayi Itu Harga 35.000 Kecuali Yang Immune Booster Immune Booster Itu Karena Fungsinya Paling Tinggi Diantara Yang Lain Untuk Menaikan Immune Menaikan Immune Itu Susah Ya Mams 35.000 Untuk Yang Warna Merah Ini Sama Ya Dalamnya Juga Roll Gitu Oh Ya Aku Lupa Juga Kasih Tahu Tadi Ini Dalamnya Sama Ini Kayak Roll Kayak Sering Kita Jumpai Produk Yang Paling Ngawalin Roll Apa Sih Roll Itu Fresh Care Sama Sih Besarnya Sep Fresh Gitu Kemudian Untuk Baunya Ini Lupa Tadi Juga Kelupanya Untuk Yang Warna Kuning Warna Kuning Ini Baunya Kayak Tembakau Gitu Ya Kayak Tembakau Gitu Jadi Emang Baunya Peris Kayak Tembakau Jadi Kayak Bisa Tenang Gitu Ya Mungkin Orang-orang Yang Sering Ngerokok Tuh Sering Tembakau Jadinya Ngerokok Bisa Dengan Relax Gitu Kali Ya Aku Juga Nggak Ngerti Maaf Kalau Misalnya Ada Aku Salah Ngomong Ya Mas Ini Baunya Kayak Tembakau Gitu Dan Ketika Kita Hirup Baunya Emang Baunya Itu Kayak Bisa Bikin Relax Aja Pikiran Kita Terus Beneran Bisa Bikin Relax Emang Kalau Misalnya Aku Sendiri Yang Bau Dan Bau Tembakau Baunya Soft Gitu Dan Aku Suka Baunya Ini Bau Tembakau Padahal Ya Emang Bau Tembakau Emang Enak Kali Ini Nih Baunya Kayak Bau Tembakau Gitu Cesa Yang Merah Ini Ketika Baru Baru Dibuka Itu Kayak Masih Ada Segelnya Gitu Kelihatan Nggak Nih Masih Ada Segelnya Gitu Jadi Plastiknya Nanti Bisa Kita Buka Semuanya Cesa Itu Terbuat Dari 100% Bahan Alami Essential Oil Kemudian Untuk Yang Warna Merah Ini Klaim Cesa Fever Drop Dapat Membantu Meredakan Bayi Relaksasi Dan Menghindari Kejang Karena Demam Tinggi Jadi Memang Klaimnya Ini Untuk Menurunkan Demam Kalau Misalnya Demam Lagi Tinggi Tingginya Mams Bisa Olesin Cesa Ini Biar Nggak Sampai Kejang Karena Ketika Bayi Udah Panas Tinggi Panas Benar Tinggi Itu Nanti Bisa Larinya Ke Kejang Jadi Jangan Sampai Bayi Kita Sampai Kejang Harus Ketika Udah Panas Kalau Bayi Panas Udah Diatas 38 Derajat Celsius Itu Harus Segera Diperiksakan Jadi Memang Ketika Kita Punya Bayi Kita Memang Harus Prepare Thermometer Karena Itu Penting Ketika Anak Demam Kita Nggak Tahu Suhunya Itu Ini Kira-kira Udah Berapa Berapa Derajat Suhunya Si Anak Kira-kira Udah Lebih Dari 38 Derajat Belum Jadi Daripada Kita Parno Daripada Kita Pusing Harus Gimana Daripada Kita Bingung Sendiri Bisa Sedia Thermometer Termometer Juga Nggak perlu Yang Mahal Yang Murah Juga Banyak Dan Fungsinya Menurut Aku Sama Nah Ini Cara Pakainya Hampir Mirip Kayak Yang Dua Tadi Cuman Ada Tambahan Cara Pakainya Oleskan Dan Pijat Lembut Di area Tengkuk Tengkuk Kemudian Sepanjang Tulang Belakang Masih Sama Tulang Belakang Dan Lipatan Tubuh Jadi Lipatan Tubuh Sini Kemudian Ya Lipatan Tubuh Siku Belakang Siku Sini Kemudian Tadi Tengkuk Leher Kemudian Di Belakang Lutut Itu Kan Lipatan Tubuh Jadi Lipatan Lipatan Tubuh Itu Mams Bisa Olesin Cesa Feverdrop Ini Biar Fungsinya Itu Bisa Maksimal Atau Efeknya Itu Bisa Maksimal Nah Itu Tadi Review Aku Untuk Tiga Varian Cesa Ini Semoga Bermanfaat Mams Misalnya Mams Punya Masukan Atau Mungkin Saran Aku Harus Bikin Video Apalagi Mams Bisa Banget Komen Di Video Aku Ini Atau Email Atau DM Yang Udah Aku Cantumin Di Deskripsi Ya Mams Sekian Dulu Video Aku Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Pecet Tombol Lompat Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh